Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Ani, B1 Sepeda, Ring-Kring-Kring Dan Gusri, kelompok B2 dan Reta Aki Tuntuntuntunt Gusri, sekarang kita sudah pekan berapa ya? Bukan berapa ya? Kalau kemarin pekan 3, sekarang pekan 4 Sudah pekan keempat, berarti temanya apa ya Gusri? Tema sekarang berbeda loh nak Kita sekarang umat Islam mempengaruhi ngati wilayah apa ya? Hidul Adha Anak-anak masih ingat enggak? Hari Raya Idul Adha itu apa ya? Hari Raya Idul Adha itu adalah salah satu dari Hari Raya Umat Islam Nah, di Hari Raya Idul Adha itu Nanti akan ada peristiwa kurban Berkurban? Kurban itu yang menyembeli binatang itu ya Bu Ani ya? Betul Gusri Bisa mengapa saja ya? Siapa bisa menyebutkan? Sapi Apa lagi? Kambing Apa lagi? Kurbau Oh iya Apa lagi? Oh ada yang menggabung unta Betul, kalau kita beribadah haji di Mekah Kita menyembeli unta Kambing juga boleh Dan anak-anak untuk menyembeli hewan kurbannya Itu dilakukan setelah sholat itu Kenapa sih kita harus berkurban? Ya anak-anak dan busri Kita berkurban itu adalah sebagai nasibur kita kepada Allah Dan untuk menolong sesama manusia Oh berarti membantu Makin miskin ya Bu? Iya betul Seperti kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Yang dulu disembeli karena ketaatannya kepada Allah Ikut perintah Allah Begitu Bu Ani? Iya betul Bu Sri Baik anak-anak yang salih dan salihah Hari ini diterapkan seempat ini di Sentra Bayok Insya Allah nanti kegiatannya adalah Kita akan menyusun mazes Dan menghubungkan angka-angka sehingga membentuk sebuah kata Tapi jangan buka ya Kalau sudah terbentuk Anak-anak bisa diwarnai Nah sebelum kegiatan ini dimulai Yuk kita doa dulu Kita berdoa Doa sebelum belajar Robbizidani ilma Walujukni fahma Ya Allah Limpahkanlah kepadaku ilmu Dan berilah aku pemahaman Nah kegiatan Sentra kita hari ini Di Sentra Bayok ada dua Yang pertama adalah mencari Kota Mekah Nah nanti anak-anak mencari cecahnya Tempat yang bisa masuk ke Mekah Bisa ya Anak-anak akan mengurutkan menarik garis Membentuk Membentuk apa ya nanti Membentuk kakbah Coba nanti dari angka satu Ke angka dua Tiga Empat Lima Sampai ke angka Satu lagi Kegiatan kita yang pertama adalah mencari jejak Kita akan membantu para jemaah haji untuk menemukan kota Mekah Nah caranya begini Nah caranya begini Kita tunjuk dulu pakai sepidol Nah kemana ya Uh ke sini Ke atas Ke bawah Ke atas lagi Belak kanan lagi Alhamdulillah Alhamdulillah sampai Nah kalau sudah kita dah cari jalannya sudah ketemu Kita mulai dengan menarik garisnya Nih bismillahirrohmanirrohim Kemana tadi Betul Ke atas Belak ke bawah Ke bawah lagi Ke atas Belak 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 Ke kanan lagi Alhamdulillah Sampailah para jemaah Di kota Mekah Bisa ya Jangan lupa dikasih nama Kelompok dan tangga Selanjutnya Untuk kegiatan kedua adalah Kita akan menarik garis Caranya bagaimana Urut dari angka satu Angka satu Kita tarik ke angka dua Terus ke angka tiga Empat Lima Enam Terus berapa betul Tujuh Terus Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Terus Empat belas Lima belas Enam belas Ke atas Tujuh belas Delapan belas Sembilan belas Kembali ke angka satu Bisa ya Setelah itu Nanti kita warnai Yang di atas Kita warnai hitam Yang garis kecil Kita warnai kuning Nah penutupnya ini Kiswahnya kita warnai Dengan warna putih Bisa anak-anak? Alhamdulillah anak-anak Hari ini Kita sudah belajar Mase Perjalanan haji Nah Gimana? Pasti anak-anak bisa juga kan? Dan Kejatan yang kedua adalah Menghubungkan angka Sehingga membentuk Sebuah gambar kabar Pasti bisa juga kan? Jangan lupa Diwarnai ya Kalau sudah jadi Oke anak-anak Alhamdulillah Hari ini Di Sentrabalo Kejatan kita sudah selesai Nah Sebelum ibu tutup Yuk kita membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Hidup Bukur tutup ya Dengan mengucapkan salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa